Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini Kenstom audio untuk kesempatan kali ini saya coba mereview suatu perangkat audio cassette player seperti yang di depan saya ini ini raketan saya sendiri nah jadi ini yang akan saya review dari box sampai dalemannya nanti apa saja komponen-komponennya atau bagian-bagian apa saja nanti kita bahas satu persatu seperti ini bentuk penampakannya Oke kita mulai aja pertama mungkin dari bahan dulu ya ini bahan seperti biasa PPC board yang saya gunakan yang ukuran ketebalannya 5 mili ini belum dicat jadi masih asli atau masih polos warna dasarnya memang putih kita mulai dari depan dulu pertama mungkin disini ada dua-dua tombol volume yang pertama yang tombol sebelah kiri yang kecil ini ini tombol volume untuk speaker yang di sini ya ini ini speaker nya ada satu speaker dalam sini ukuran 4 in jadi maksudnya yang ini volume untuk suara yang speaker ini kemudian yang sebelah kanan ini Hai nih volume untuk speaker luar speaker tambahan stereo ini yang sebelah kanan sebelah kiri jadi nanti tip ini selain bisa menggunakan satu speaker ini kita bisa tambahkan juga dua speaker kanan dan kiri oke lanjut kita mulai lanjut lagi ke ini ya ini tombol play rewind forward stop dan pause ini saya buat sendiri bahannya sama dari pvc juga nanti kita lihat dalemannya sementara yang di luar dulu ini ada 123 ada lima kemudian kita lanjut ke ini tutup mekaniknya ya ini belum saya kasih penutup ya mungkin rencananya nanti Mika ini mekaniknya di dalam kemudian ini cover speaker nya lanjut ke bagian belakang ini tadi konektor untuk speaker yang luar ada yang untuk bagian sini ini itu yang speaker kanan yang dua ini speaker kiri kemudian ini konektor adaptor-adaptor 12-pole untuk dicolokin sini oke mungkin saya coba buka dulu dalamnya di bagian bawah itu ada baut 123456 tapi baru empat yang saya fungsikan ini belum langsung kita buka aja ya dalam seperti ini saya lepas dulu ini nah seperti yang saya bilang tadi untuk tombol mekaniknya itu saya buat sendiri juga bisa teman-teman lihat karena mekanik ini nggak ada nggak ada tombolnya jadi saya buatkan sendiri apalagi posisinya tip ini kan model tidur ya cuma mungkin kurang kokoh aja ininya nanti bisa diganti dengan bahan yang lain karena pas di play itu agak sedikit sedikit bergerak tapi enggak masalah sih lanjut ini ada sorry kita lanjut ke mekaniknya aja dulu ini mekanik tip yang model sebenarnya eh bekas tip kompo ya posisi berdiri cuma untuk tip ini saya posisikan tidur yang jadinya seperti ini biasa ini ada headnya headnya stereo dinamo di bawah sini kemudian ini rangkaian kitnya ini sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya mengenai kit ini jadi ada preamp tune control constant kemudian ada tiga power amplifier mini mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video saya sebelumnya untuk yang penjelasan tentang yang ini ya rangkaian kit amplifier nya ini kemudian eh ini ini kabel untuk ke adaptor dan motor dinamo plus dan minus 12V ini kabel untuk speaker monitor yang satu biji ini yang saya bilang tadi speakernya speaker 4 ohm 4 in eh sorry speaker 8 ohm 4 in kemudian yang ini konektor speaker luar jadi untuk speaker luar itu amplifier yang ini ya satu dua dua ini kalau yang speaker ini speaker yang tengah itu ini amplifier nya oke lanjut sekali lagi ya oh potensio di depan itu saya taruh bisa dilihat ya bagian dalam box nya seperti ini oke itu aja mungkin bagian dalam nya yang bisa saya review oke kita tutup lagi oke teman teman ini hasilnya sudah saya cat warna kuning speaker juga warna kuning oke jadi nanti sebentar kita tinggal tes sound nya atau tes suaranya oke kita persiapkan dulu sebelum kita tes kemudian 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 oke 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 teman teman sudah kita saksikan bersama dari awal tadi review review kaset tip player rakitan dari canstone audio mungkin bisa dijadikan motivasi atau referensi untuk teman teman yang ingin membuat kaset tip player dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe like komen dan share ke teman teman kalian buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan cukup sekian dulu dari saya semoga bermanfaat dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh